Klarifikasi TNI soal pernyataan Panglima Yudo yang minta prajurit piting warga terkait konflik di Rempang, Pusat Penerangan TNI memberikan klarifikasi terkait pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meminta prajurit untuk memiting warga dalam konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Video potongan permintaan Panglima Yudo itu tersebar di media sosial. Enggak usah pakai alat, dipiting saja satu-satu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting satu-satu, kata Yudo dalam video potongan tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Musa Julius Widjojono mengatakan bahwa ada salah pemahaman dari masyarakat atas pernyataan Panglima Yudo tersebut. Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan, baik aparat maupun masyarakat itu sendiri, sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri, kata Julius dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Senin, 18 September 2023. Julius juga menyampaikan bahwa Yudo menginstruksikan kepada komandan satuan untuk melarang prajurit menggunakan alat atau senjata dalam mengamankan aksi demo Rempang. Terkait bahasa memiting, kata Julius, itu merupakan bahasa untuk prajurit. Arahan Panglima Yudo itu disampaikan di forum prajurit. Yang berarti setiap prajurit merangkul satu masyarakat agar terhindar dari bentrokan. Kadang-kadang bahasa prajurit itu suka disalahartikan oleh masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan gaya bicara prajurit, kata Julius. Julius memahami adanya kesalahan tafsir ini. Ia menyebutkan, Panglima Yudo sangat tidak berharap kebrutalan dilawan dengan kebrutalan. Konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, pecah menyusul penolakan warga untuk direlokasi dari kampung halamannya, yang telah dihuni puluhan tahun, demi proyek strategis nasional. Puluhan orang ditangkap polisi dari konflik ini. Tidak.